Aktivitas setor tunai pada umumnya akan melibatkan mesin anjungan tunai mandiri, ATM, pada masing-masing bank konvensional. Selain itu, para nasabah juga diarahkan ke kantor bank yang terdekat, jika ingin dibantu dalam proses penyetoran uang tabungan pribadi. Namun apa jadinya jika hal tersebut dilakukan sebaliknya, seperti yang terjadi pada seorang nasabah bank BRI di Makassar, Sulawesi Selatan. Nasabah yang disebut sebagai Sultan di Makassar memboyong teler bank beserta atasannya ke rumah untuk melakukan penyetoran sejumlah uang. Video tersebut viral pasca diunggah pada akun etik-tok etmirahayati91 pada selasa 18 Juli 2023. Di mana dalam video yang beredar, tampak memperlihatkan situasi di dalam rumah sang sultan. Terlihat betumpuk-tumpuk uang pecahan 50 dan 100 ribu rupiah yang diikat menggunakan karet gelang. Tampak pula para pegawai yang sedang membantu menghitung uang dengan mesin penghitung. Sang perekam dalam video mengatakan, ia mengundang beberapa teler bank beserta bos bank terkait ke rumahnya untuk melakukan setoran. Ia juga sempat menyebut orang-orang yang diundang ke rumahnya merupakan pegawai dan pimpinan bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Video yang viral di tiktok tersebut diketahui milik Mira Hayati. Mira merupakan pengusaha skincare dengan merek produk MH Miracle Whitening Skin asal Makassar, yang sebelumnya sempat viral saat membagikan momennya sedang membeli tas emas murni senilai lebih dari 500 juta rupiah. Terbaru, Mira Hayati ditagih pajak oleh Dipjen Pajak senilai 500 juta rupiah seusai dirinya membeli emas sebanyak 800 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.